Sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Menteri Riset dan Teknologi, Pendidikan dan Keberdayaan, Menteri Agama yang hadir pada sore hari ini, Yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri yang juga hadir, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Prabat-Jabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak, Ibu Guru, semuanya yang hadir di sini maupun yang hadir lewat live streaming, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya didiem semuanya. Kampu tangan yang semangat, Saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi atas tersenggaranya peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 di tempat ini. Yang meriah dan penuh dengan sukacita. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi kita terhadap Guru yang saya tahu dari pagi sampai malam, Ibu dan Bapak Guru tidak pernah berhenti untuk mendedikasikan diri kepada anak-anak bangsa Indonesia. Adalah kewajiban negara untuk memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besar kepada para Guru. Saya bisa jadi Presiden seperti ini juga karena Guru. Tentu saja para Guru juga mempunyai banyak kewajiban-kewajiban untuk terus berinovasi, untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan kita agar mencetak SDM-SDM yang berkepribadian Indonesia, berkarakter Indonesia, serta SDM-SDM unggul dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin tidak mudah. Perubahan global sekarang ini setiap hari selalu terjadi. Disrupsi teknologi setiap hari selalu terjadi. Lenskap politik global selalu berubah-ubah. Lenskap ekonomi juga selalu berubah-ubah. Sulit diprediksi, sulit ditebak, sulit dikalkulasi, sulit dihitung. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pergerakan bersama, bergerak bersama dalam rangka merdeka belajar yang diinisiasi oleh Mas Menteri. karena tanpa perubahan paradigma, perubahan mindset, akan sulit kita menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dunia yang sekarang ini. Hampir setiap detik selalu berubah. Teknologi setiap detik selalu berubah. Oleh sebab itu, saya juga sangat menghargai bahwa platform merdeka belajar, aplikasi merdeka belajar, selalu dipakai sebagai acuan, dipakai sebagai sharing antar guru agar inovasi kita tidak terlambat dengan perubahan-perubahan yang ada di dunia. Guru bergerak, mana? Guru penggerak, mana? Guru penggerak, guru penggerak. Bukan guru, bukan guru bergerak. Tapi, guru memang perlu bergerak. Tapi yang saya maksud tadi, guru penggerak, mana? Coba satu saja. Satu saja, guru penggerak. Tunjuk jari. Atau langsung satu orang saja, ke depan. Ke depan, satu saja. Segera satu, satu, satu. Ya, kalau namanya guru penggerak, bergeraknya memang harus cepat. Yang paling cepat beliau ya, berarti sudah. Yang lain jangan naik ke bantung. Diperkenalkan. Nama saya Kuswanto. Kuswanto. dari Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Kuswanto, dari Sigi, Sulawesi Tengah. Ini kalau dari Sigi ke sini, perjalanannya dari mana? Sigi terus ke? Kepalu dulu, Pak. Sigi, Kepalu, Palu ke Jakarta. Iya. Sigi, Kepalu berapa jam? Kebetulan saya di daerah Terpensil, Pak. Di daerah 3T masuknya. Jadi saya ikut jadi guru penggerak, mungkin tidak sama dengan yang lainnya, beliau-beliau ini kan mudah jaringan, Pak. Tapi kalau di tempat saya itu susah jaringan, sehingga saya naik di atas pohon. Maksudnya naik di atas pohon itu ngapain? Cari mangga, cari burian, kenapa harus naik tangga? Karena WP-nya kurang kuat. Betul. Karena di sana daerahnya, daerah yang di ketinggian 1539 MDPL. Saya mengajar di semua sekolah. Alhamdulillah, saya pada saat itu ikut guru penggerak angkatan 7, CGB angkatan 7, lulus. Yang angkatan 7, kemudian, saya kalau ikut rukol ataupun elaborasi, karena ada tugas dengan pasisitator maupun instruktur, Pak, saya naik di atas pohon untuk mencari jaringan. Sehingga saya dikenal sebagai manusia pohon. Bagus. Ini guru penggerak. Apa bedanya dengan yang guru bukan penggerak? Apa bedanya? Ya, baik. Kalau guru penggerak, bedanya guru penggerak dengan guru yang bukan guru penggerak. Maksudnya Pak, begini, kalau Pak Presiden, kalau guru penggerak itu betul-betul kita dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran. Betul, Pak Presiden. Kemudian juga, pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Sudah. Saya senang bahwa di dalam Merdeka Belajar itu diberikan fleksibilitas. Benar. Betul sekali, Pak. disederhanakan, benar. Benar sekali, Pak Presiden. Yang disederhanakan apanya? Ya, kita tidak membebankan kepada murid untuk memberikan, mengikuti apa yang kita inginkan, misalnya dalam kurikulum. Tapi kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya peserta diri. Pak, jadi guru sudah berapa tahun? Saya diangkat tahun 1993, Pak. Jadi sudah 30 penghabis sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu tidak tahu satu tahun. Pak Menteri, Kepala Sekolah. Terima kasih, Pak. Pak Presiden, bagusnya kalau guru penggerak itu bagusnya, Pak Presiden, setelah saya lulus jadi guru penggerak, kemudian di SIMPKB dapat panggilan untuk mengikuti uji kompetensi dari jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Dan Alhamdulillah seluruh, Pak. Ya udah, selamat, selamat. Untuk apresiasi saya beri sepeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!